Pemirsa NASA dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tim NASA berada di hamparan tanaman kacang hijau di desa Tanjung Rejo, Kecamatan Muluan Kabupaten Jember, tepatnya di lahan milik Bapak Ahmad Sotik. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tim NASA akan meliput bukti-bukti penggunaan produk-produk PT Natural Nusantara pada tanaman kacang hijau milik Bapak Ahmad Sotik. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Ahmad Sotik. Selamat sore Pak Sotik. Selamat sore ya. Kami dari tim NASA, ini berbahagia sekali dapat bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan Bapak mengenai tanaman kacang hijau ini. Saya kenal NASA ini dari upland saya yaitu Mas Erwin dari Dukuh Dempok. Kemudian luas tanaman kacang hijau ini berapa? Ini luasnya seperempat hektare. Seperempat hektare? Kemudian produk-produk dari NASA yang digunakan ini apa saja Pak? Saya menggunakan produk dari NASA ini menggunakan pos NASA sama hormonik. POC NASA sama hormonik ya? Ya. Itu bagaimana Pak cara penggunaannya? Itu cara penggunaannya saya menggunakan produk NASA ini pengobatannya kacang hijau saya ini sudah umur 25 hari. 25 hari ya? Ya. Itu disemprotkan dengan dosis berapa Pak? Ini saya semprotkan dengan dosis yang pos NASA ini 4 tutup sampai 5 tutup. Yang hormonik 2 tutup. Berarti POC NASA 4 sampai 5 tutup dicampur dengan hormonik 2 tutup. Itu untuk tanki 15 liter. Ya. Selain umur 25 hari tadi itu penyemprotannya umur berapa lagi Pak? Untuk penyemprotan yang kedua umur 35 hari. 35 hari ya? Ya. Berarti selang 10 hari sekali Bapak semprot menggunakan POC NASA sama hormonik ya? Ya. Kalau boleh tahu ini tanaman ini sudah umur berapa Pak? Ini mungkin sudah umur 50 ini. 50 hari ya? 50 hari. Tanaman kacang hijau ini sudah umur 50 hari. Berarti sudah 3 kali penyemprotan ya Pak ya? Ya. Selain produk NASA ini Bapak mungkin menggunakan pupuk makro misalnya Urea TSPKCL. Apakah Bapak menggunakan pupuk makro selain menggunakan produk NASA Pak? Saya selain produk NASA ini saya tidak menggunakan produk yang lain. Hanya cukup dari produk NASA, pos NASA sama hormonik saja. Yang lainnya tidak sama sekali. Berarti Bapak tidak menggunakan pupuk makro ya? Urea TSPKCL Bapak tidak menggunakan? Tidak. Jadi hanya menggunakan POC NASA sama hormonik ya? Ya. Nah dengan luasan 1.4 hektare ini, ini Bapak sudah menghabiskan berapa botol POC NASA dan berapa botol hormonik? Saya menggunakan produk NASA ini hanya habis 1 botol pos NASA dan 1 botol hormonik. Hasil yang didapat Pak setelah menggunakan produk-produk NASA dibanding sebelum menggunakan produk NASA Pak? Antara pohon dan umur sangat mempercepat pembuahan. Kemudian jumlah polongnya bagaimana Pak? Untuk jumlah polongnya buah beda dengan yang lain yaitu 4-5 batang buah per polong nih ya. Per cabang ya? Per cabang ya? Per gelomba. Berarti dalam 4-5 batang ini masih ada bunga lagi yang akan tumbuh. Berarti jumlah buahnya begitu hebat ya? Per cabang ini bisa sampai 4-5 batang padahal ini ada banyak cabang ya? Berarti buahnya besar-besar sekali dan sekarang menjadi luar biasa. Dan mengenai tinggi tanamannya gimana Pak? Untuk tingginya 1 meter 10 centi. Pemirsa bisa lihat tanaman kacang hijau milik Bapak Amat Sodek ini banyak sekali buahnya pertanamannya. Ini pertanda bahwa peusenasa sama hormonik itu mampu memberikan nutrisi yang cukup sehingga bisa membentuk buah yang begitu luar biasa. Nah buahnya begitu banyak dan ini merupakan prestasi tersendiri dari Bapak Sodek sehingga dihasilkan buah yang begitu banyak. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan juga kesan Bapak setelah menggunakan produk penasa. Ini pada tanaman kacang hijau itu gimana Pak? Apakah Bapak merasa senang atau kesan-kesannya itu gimana? Kesan-kesan saya, saya sangat merasa senang sekali setelah memakai produk nasa ini dan keuntungan dan kelebihannya itu sangat luar biasa. Bapak bisa menghemat? Menghemat biaya dan tenaga. Kalau begitu terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada tim nasa. Terima kasih. Mitra nasa tercinta Bapak Ahmad Sodek telah membuktikan produk-produk PT. Natural Nusantara pada tanaman kacang hijau yang memang sungguh luar biasa. Tadi bisa pemirsa lihat sendiri tanaman kacang hijau yang buahnya begitu lebat dan daunnya juga hijau tebal. Nah ini merupakan prestasi yang sungguh luar biasa. Demikian liputan kami dari Kecamatan Muluan, Kabupaten Jember. Saya reporter Agus dan kamerawan hakim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.